Aku suka berdendang lagu yang berbeda. Perhatikan, Mary, telingaku bisa pecah. Kamu tidak suka nanyianku? Ini tidak bisa diterima. Jangan khawatir, kamu akan punya sesuatu yang dilakukan dengan mulutmu. Lihat berapa banyak es krim yang aku dapat. Ini fantastis. Dan aku dapat pemen karet pedas. Ini tidak adil. Apa yang mengerikan? Kamu tidak boleh iri. Aku sarankan kamu duluan. Sebenarnya aku agak takut. Aku tidak akan terburu-buru melakukan itu. Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalam sana. Wow, pemen karet ini sangat pedas bahkan sampai berasap. Mungkin itu akan menarik. Aku harus memeriksanya. Oh, aku tidak punya pilihan lain. Ini cukup bagus. Oh, tidak. Ini mulai terbakar. Sangat pedas. Perhatikan dirimu, Mary. Oh, apa itu tadi? Kenapa baunya seperti terbakar? Apa itu dari aku? Aku pasti sedang menghayal. Sepertinya apinya sudah padang. Aku butuh sesuatu yang dingin. Lily, es krimmu pasti bisa membantu. Apa yang kamu lakukan, Mary? Sepertinya kepalamu nyangkut di toples. Tunggu sebentar. Aku akan membantumu sekarang. Makasih, Lily. Ini akhirnya berakhir. Eh, bagaimana aku bisa makan es krim ini sekarang? Ini ada citakan wajahmu dan bulu matamu juga. Oh, ini terlihat menyisikan. Ini menghilangkan nafsu makanku. Makasih telah mengembalikan mereka. Aku harus menempelkannya kembali. Itu jauh lebih baik. Aku masih kebayang-bayang. Tapi aku punya ide. Aku harus membalik es krim dan mulai makan dari sisi lain. Biar gampang keluar dari toples. Aku akan mengetuk bagian bawahnya. Dan sekarang aku bisa mengetuknya. Itu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Oh iya, impianku jadi kenyataan. Apa yang lebih baik dari es krim coklat? Tentu saja tidak ada. Oh iya, kamu sangat beruntung. Mary, kamu tidak tahu betapa lezatnya ini. Aku harap bisa mencobanya. Es krimnya harus begitu cepat. Aku merasakannya. Tapi kenapa di sini sangat dingin? Aku tidak bisa bergerak. Oh tidak, Lily membekuk. Dia berubah jadi patung es. Kita harus segera menghangatkannya. Aku harap permain karet akan membantuku dengan ini. Lily, buka mulutmu. Aku punya ide. Mungkin kamu tidak harus melakukan ini. Ini satu-satunya kesempatan untuk menjelamatkanmu. Tapi sekarang aku terbakar. Ya, itu efek sampingnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ups, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Jadi, di mana makanan kita? Lihat, itu dia. Aku tidak percaya mataku. Ini air mancur coklat. Kita harus segera mencobanya. Ya, ini beneran coklat. Astaga, ini sangat lezat. Bagaimana dengan Lily? Air mancur karet. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Lihat saja ada berapa banyak dari mereka. Aku harus mencobanya sekarang. Manisnya. Ini sangat enak. Wow. Aku bisa membayangkan. Aku tidak tahan lagi. Ada begitu banyak rasa. Oh, sepertinya permen karetnya macet. Aku tidak bisa meruntuhkannya. Apa itu? Mungkin kamu seharusnya tidak berusaha terlalu keras, Lily. Situasi ya di luar kendali. Sekarang kamu punya permen karet di kepala aku. Kenapa kamu tidak menyinggirkannya? Ada sesuatu di dalamnya. Sekarang permen karetnya ada di ujung kejariku. Tapi gaya rambut ini juga sangat cocok untukku. Baiklah. Saatnya aku sibuk mengair mancurku. Ini soal enak permen karet. Tapi masih ada yang kurang. Ah, itu dia. Semuanya akan siap sekarang. Aku suka kue bolu. Mereka sangat lezat. Andy, aku akan mengambil ini. Terima kasih temanku. Hei, itu meliku. Lihat apa yang aku dapat, Lily. Aku akan makan kek berlapis coklat. Ini enak, kan? Betapa indahnya dia berbaring. Keliatannya sangat enak. Tapi aku butuh lebih banyak coklat. Ya, ini yang aku butuhkan. Ini adalah kerja yang bagus. Tapi aku punya masalah lain. Aduh, aku jatuh. Oh, apa ini? Aku agak pusing sekarang. Kamu lucu banget. Kamu punya gaya rambut yang sama. Tapi sekarang makananku tersedia. Aku menyukainya. Aku juga. Aku benci menunggu. Itu sangat membosankan. Ya, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan dengan diriku sendiri. Oh, akhirnya makanan datang. Bagus. Astaga, nutella yang sangat besar. Ini cukup untuk selamanya. Oh, apa ini? Aku tidak tahu. Untung semuanya jelas bagiku. Aku membuka tombless dan bisa makan. Aku akan membuat sandwich coklat yang manis. Tapi pertama, aku harus memanggang roti. Dan aku suka roti yang renyah. Nah, mari kita tunggu sebentar. Dan sementara roti dipanggang, aku akan membuat pasta. Bagus. Ini dia. Terbang langsung di tanganku. Uh, ini sangat besar. Apa? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu cuma naruh roti kecil di pemanggang, kan? Tidak perlu cari tahu. Terima saja. Baiklah, mari kita mulai membuat roti pemanggang paling enak di dunia. Pasta itu enak banget. Saatnya mengulaskannya di atas roti. Lily lihat tetap lucunya itu. Sangat mirip dengan lapisan gula. Semuanya sudah siap. Akhirnya aku bisa mencobanya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ini hanya kerak di tanganku? Aku terlihat hebat hari ini. Saatnya selfie. Uh, apa-apaan ini? Dari mana kerak roti ini? Uh. Sisianya terlalu berat dan keraknya terlepas. Baiklah, itu lebih baik tanpanya. Aku akan makan roti dengan pasta coklat. Rasanya sangat menyenangkan untuk disentuh. Seperti kue bolu yang lambut dengan krim. Oh ya, rasanya juga luar biasa. Aku senang. Untuk ada banyak di sini. Aku mau lagi dan lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Itu terlihat menggugah selera. Recanaku sangat brilian. Sekarang geliranmu Lily. Kita harus cari tahu apa itu. Hmm, ini terlihat seperti senjata besar. Ada sesuatu di dalamnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh wow, sepertinya dia menembak permain karet. Aku harap mereka lezat. Aku akan cari tahu. Hmm, ini cukup bagus. Tak terduga. Ya, kamu beruntung. Nah sekarang aku tahu. Lily, tapi aku harus turun tangan. Aku akan menaruh toples ini di sini. Bayangkan bahwa ini adalah targetmu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tahu. Kita harus menembaknya. Aku bisa mengatasinya. Wow, aku cukup pandai dalam hal ini. Aku hampir mengenai bagian tengahnya. Yay, dapat 10 teratas. Bagus, Lily. Yang penting jangan berhenti. Lanjutkan dengan semangat yang sama. Aku jagokan, Mary. Oh ya, aku bangga padamu. Lihat, aku punya lubang tepat di sasaran. Apa yang kamu lakukan, Mary? Makan permain karet. Mereka milikku sekarang. Kamu masukkannya ke dalam toplesku, kan? Oh, itu tidak hadil. Maaf, itu aturan mainnya. Tidak perlu marah. Mataku terpajam. Aku sangat lelah. Mungkin ini bisa menghiburmu. Itu terlihat menggugah selera. Bukan kata yang tepat. Aku dapat sepotong besar permain karet. Kita harus memocahkan secepat mungkin. Wow, ini sangat enak. Lily, ini luar biasa. Yay, aku percaya padamu, Mary. Selamat. Tapi bisa kakakmu tenang sedikit, itu membuat gugup-gugup. Aku harap kueku juga tidak mengecewakan. Itu pasti sangat enak. Tapi kenapa aku tidak bisa melubanginya? Sepertinya kita harus berusaha keras. Hmm, aku akan mencoba yang lain. Yay, akhirnya berhasil. Aku bisa mencobanya sekarang. Ayo kita lihat bagaimana rasanya. Ini pasti 100 kali lebih besar. Oh ya, ini tidak mengecewakan. Sama seperti area asli. Hanya dia 100 kali lebih besar. Kamu memberiku ide berlian. Bagaimana jika aku memotong permain karetku dengan pisau juga? Ya, ini berhasil. Aku bisa melakukannya. Potongan yang sempurna. Itu terlihat seperti kue permain karet. Ya, ini benar. Kue dan krim ini meleleh di mulutku. Dan di atas permain karet, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Mempunyai permain karet? Ini tidak mungkin. Ini tidak ada sebelumnya. Percayalah, Lily. Ada. Dan itu sangat enak. Aku tidak akan berhenti sampai aku makan semuanya. Hanya ada sedikit bagian yang tersisa. Itu saja. Itu sangat keren. Untung aku masih punya permain karet. Saatnya meniup gelembung. Wow, itu sangat besar. Aku seharusnya tidak meniupnya terlalu besar. Ya, itu tidak nyaman. Mary, aku harap kamu baik-baik saja kembali ke tempat dudukmu. Tidak ada yang lucu tentang itu. Apapun bisa terjadi. Aku lihat kamu masih punya beberapa kue yang tersisa. Selamat makan, Lily. Hentikan. Hentikan. Maaf, Mary. Itu saja. Aku lelah. Menurutku itu sangat menyenangkan. Aku merasa seperti lagi melompat di atas rampolin. Dan sekarang mari berpesta. Aku akhirnya dapat komik edisi baru. Itu sangat indah. Aku semangat banget. Oh, manusia besi itu luar biasa. Oh, ada sesuatu yang enak di sini. Ini sangat berkuna. Oh, Andi dalam masalah lagi. Lebih baik kita mengakhiri perang ini dan berdamai dengan yang manis. Coklat versus permen karet. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku sudah tahu jawaban pertanyaan ini. Lihat betul pangkerennya mesin permen karet yang aku dapat. Aku bahkan tidak tahu harus pilih yang mana. Ada banyak banget. Dan aku punya mesin permen karet. Dia sangat berat. Wow, ada banyak banget. Aku harus memutar pegangan untuk mendapatkannya. Aku memenuhi cobanya. Keren. Ini berhasil. Aku ingin tahu seperti apa rasanya permen karet hijau. Ini terlihat seperti apa. Kalau saja ada cairan yang mengisi di dalamnya. Oh, tidak ada. Tapi itu masih enak. Mary lihat busiku yang meragang. Ini sangat lucu. Ini luar biasa. Ayo coba rasa yang berbeda. Ini bagus. Tapi aku tidak bisa memutar kenopnya. Sepertinya dia macet. Ya, kamu benar. Ini rusak. Tapi pasti ada jalan. Sepertinya mesinnya harus dibongkar. Ayo coba. Aku harap kamu benar. Keren. Itu berhasil. Apa jadinya aku tanpa memeri? Ini tanda terima kasih untukmu. Bantuan dinimu sendiri. Dan aku akan memilih beberapa rasa juga. Ini bahkan lebih baik. Aku akan mengambil beberapa. Oh ya. Ini jadi lebih enak. Aku akan mencoba memasukkan lebih banyak permen karet ke dalam mulutku. Aku senang kamu menyukainya. Jadi kita tidak mencoba dengan sia-sia. Aku harap mesinku juga tidak akan mengecewakanku. Aku harus menekan tombol ini untuk dapat permen. Ya, itu tidak berhasil. Oh wow. Ada tlits. Ternyata itu tidak buruk. Aku kira itu tidak bekerja. Oh keren. Ini bekerja dengan tepat. Aku sudah punya dua batang. Tidak ada waktu untuk berhenti. Ayo kita teruskan. Oh, aku senang banget. Ini sangat menarik. Ada banyak banget. Aku melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan coklatku. Sekarang saatnya untuk mengisi mereka. Astaga, itu terlihat enak. Coklat ini meleleh di mulut seperti awan tanpa bobot. Aku senang. Lihat ada banyak baramel. Inilah aku mencintai Mars. Tapi aku suka mix dengan kear nyahnya. Oh ya. Aku bisa pergi untuk putaran kedua. Ini adalah kegalaan coklat. Tapi aku sangat menyukainya. Ya, tinggal satu. Sayang sekali semua hal berakhir. Begitu sangat cepat. Oh, apa musuhnya sudah kosong? Ayolah bekerja. Aku mau lain. Mary, apa kabar? Semuanya baik-baik saja. Cintamu untuk coklat suatu hari akan menghancurkanmu. Untung aku tahu bagaimana menghentikan waktu. Oh, banyak banget permen. Aku hampir tidak bisa menghitungnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Case, lihat coklat yang indah dan rapuh. Aku takut untuk bernafas. Aku takut menghancetukannya. Tapi kamu harus mencobanya. Jadi lakukanlah. Oke, benar. Oh, ternyata keren. Aku bahkan menyukainya. Aku akan menghancurkan semua yang tersisa. Nah, sedikit lagi. Dan selesai. Aku melakukannya. Itu tidak sulit. Tapi asik banget. Sekarang giliranmu. Aku mulai. Lihat, aku juga bisa. Oh, ini sangat keren. Sepertinya kita bisa mencoba semuanya. Tapi benar. Jangan buang waktu. Permen karetku terlihat sangat lucu. Aku suka warna pink. Hmm, sangat lembut dan manis. Seperti yang aku suka. Aku tidak sabar untuk mencoba coklatku. Dia juga terlihat sangat lezat. Lihat betapa lembutnya dia. Sangat mudah patah. Wah, rasanya susu banget. Kita beruntung. Kate, aku memikirkan sesuatu. Kamu akan menyukai rencanaku. Idri, beri lian. Aku bisa bangga padamu. Ayo kita mulai dengan cepat. Kamu benar. Aku melempar. Dan kamu menangkap. Nah, berhasil. Sekarang geliranku. Buka mulutmu lebih lebar. Aduh, ini tidak bisa masuk. Apa itu? Mary, diem aja. Hari ini jelas bukan hari itu. Aku tidak beruntung. Ini menyebalkan. Baiklah. Ayo kita coba lain kali. Kamu seharusnya bilang dari tadi kalau kamu punya masalah dengan akurasi. Kamu tidak memukul sekalipun. Untung coklatnya ngejatuh ke lantai. Nutella adalah keberuntungan. Aku suka pasta coklat. Dan aku dapat permen karet dalam tabung. Ini tidak buruk juga. Menurutku itu tidak sangat tidak biasa. Kelihatannya seperti pasta gigi. Tapi aku yakin rasanya sangat berbeda. Aku ternyata benar. Ini enak banget. Maaf, Mary. Tapi aku harus makan semuanya sekarang. Oh, aku tidak mengharapkan permen karet seperti ini. Aku butuh tambahan. Aku mau lagi dan lagi. Aku merasakannya begitu cepat. Tapi apa ini sudah kosong? Oh, tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan, Kate? Aku akan memotongnya. Aku yakin pasti ada permen karet tertinggal di dalam sana. Nah, sekarang aku berhasil. Aku tidak mencoba dengan sia-sia. Oh, aku menyukainya. Aku tidak bisa mengukapnya dengan kata-kata. Nah, saatnya mencoba Nutella. Tapi gimana cara membukanya? Wah, akhirnya berhasil. Nah, inilah rintangan lain. Kamu bisa menangannya dengan mudah. Oh, untungnya kamu benar. Lihat, ini pasta coklatku. Itu beneran indah. Tapi jangan menusuk wajahku. Maaf, ini perasaan yang luap-luap. Aku senang mendapatkannya. Itu tidak diragukan lagi. Aku lihat kamu tidak bisa dihentikan. Ya, kamu benar. Meri, kamu tertutup asa coklat. Oh, aku baru sadar. Gimana jika kita menggabungkan manisan kita? Permen karet dan Nutella? Kita bisa mencobanya. Ambil ini. Sepertinya itu akan jadi sesuatu yang istimewa. Oh ya, keren. Jadi rencana kita berhasil. Aku akan mencoba menggunakan permen karet. Mungkin itu akan jadi coklat? Oh benar, itu harus diperiksa. Nah, bagaimana, Meri? Maaf, aku tidak bisa menolak. Aku ingin meledakkan gelembungnya. Ya, tapi ternyata itu seru. Kita semua jadi kotor dan aku menyukainya. Haruskah kita melanjutkan? Ya, tentu saja. Warna ini sangat cocok untukku. Wah, Kinder. Bagus. Oh ya, apalagi ini. Permen karet? Benar, mereka menggantung dengan indah, kan? Aku menyukainya. Jangan buang waktu. Aku siap untuk mencoba telur coklatnya. Semoga ada hadiah di dalam sana. Oh wow, ada dua bagian. Mulai dari mana ya? Mungkin dengan yang ini. Wow, ada mainan di dalamnya. Aku tahu ada hadiah di dalam telur ini. Kita harus mengumpulkan detailnya. Sepertinya itu mudah. Wow, beruangnya sangat lucu. Dia bahkan penyamah kota. Aku ingin terlupa tentang mainan lainnya. Saatnya untuk mengenal mereka. Bagus. Ini juga terlihat sangat indah. Tentukan, Mary. Ini untukku. Makasih. Kerennya. Cincin ini sangat cocok. Aku senang mereka menyukainya. Saatnya untuk melihat apa yang ada di bagian lain terhadap telurnya. Hmm, bola coklat dimimpas soya krim. Bagus. Oh, sangat lembut dan crunchy. Kombinasi yang sempurna. Aku senang banget. Ini adalah makanan penutup yang luar biasa. Untungnya kamu punya lebih banyak. Ya, aku ingat. Aku sangat beruntung. Mungkin aku akan memakannya dengan cepat. Aku bahkan tidak perlu sendok di sini. Aku bisa melakukannya. Biarkan aku mencoba bagianku. Mulai dari mana ya? Oh, baiklah. Aku pilih yang ini. Hmm, enaknya. Seperti yang aku suka. Untuk membuat rasanya lebih cerah, aku harus mengunyah lebih banyak permen karet. Ini jumlah yang tepat. Oh, ya. Ini luar biasa. Sepertinya kamu benar-benar senang. Lihat, Mary. Aku tidak seperti gurita. Oh, ya. Satu lawan satu. Asik banget. Aku mau lagi. Aku suka banget permen karetku. Sekarang ini terlihat kecil. Aku tidak menyangka kamu bisa makan begitu banyak. Ini diperlukan untuk membuat delambung yang besar. Bersiaplah. Kamu akan melihatnya sekarang. Wow. Dia memang besar. Mungkin sudah waktunya berhenti. Kate, bisakah kamu mendengarku? Ini semakin berat di sini. Oh, ya. Dia meledak. Aku sudah bilang. Apa kabar dengan kamu? Kamu baik-baik saja. Apa ini? Apa ini beneran kueku? Jangan khawatir, milikku sama kecilnya. Tapi aku tetap suka tantangan ini. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan untuk dekorasi. Wow, Nutella warna-warni. Bukan babak yang buruk. Moodku mulai membaik. Monika, lihat ada banyak toples di sini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya sangat cerah dan indah. Hmm, aku akan ambil Nutella kuning. Tapi aku membutuhkan kaca pembesar untuk menggambarkan semua ini. Kamu tidak bisa melihatnya tanpanya. Aku keren banget. Lihat betapa indahnya ini. Kita harus menambahkan lebih banyak warna. Aku tahu itu tidak yang menyerangkan. Cantik. Tapi aku hampir tidak bisa melihat pola ini. Lihat lebih dekat, Monika. Kamu pasti tidak akan menyesal. Ini adalah karya nyata. Itu terlihat sangat lucu. Aku berhasil. Sekarang giliranmu. Aku sudah memutar adanya. Mata Gummy itu bagus. Aku masih sangat beruntung. Wow, mata yang sangat besar. Aku tidak mengharapkan ini. Lihat Susi. Tengatannya lucu, kan? Saatnya meletakkan kuenya. Itu menghancurkannya. Jangan khawatir, Monika. Lain kali semuanya pasti akan lebih baik. Aku akan membuat diriku lebih baik dengan makan. Lumayan. Tapi aku masih kesal. Anaknya malang. Bertahanlah. Mata Gummy yang konyol. Itu merusak segalanya. Monika, kamu harus bersiap-siap menarik diri. Tunggu sebentar. Ini, udang cerminnya. Makasih, Susi. Aku bisa menggunakan ini. Aku akan melihat seperti apa penampilanku. Sama-sama. Aku akhirnya berhasil mengatasinya. Sekarang aku bisa menikmati kuenya. Sungguh mimpi buruk. Kiasanku hilang. Aku harus menambahkan lebih banyak bedak. Oh, tidak. Itu bikin aku bersin. Oh, tidak. Aku meniap kue lucuku. Ini semua salahmu, Monika. Aku tidak punya manisan lagi. Ini gagal total. Ini adalah hal terburuk dalam hidupku. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Dan di mana kue kita? Mungkin kita harus memutar rodanya dulu. Kamu duluan. Mari kita coba. Wow, aku punya Kit Kat. Kamu bahkan tidak perlu kue untuk pergi dengan ini. Wow, di mana itu? Ada banyak banget. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Ada segunung di sini. Monika, kamu beruntung banget. Geliranku sekarang. Cuman, Ems. Wow, kita berdua dapat barang bagus. Aku mau ambil permenku. Wow, aku tidak mengharapkan ini. Tapi di mana kuenya? Mereka tidak ada di sini. Apa kamu dengar itu? Wow, kue yang sangat besar. Cubit aku, Monika. Aku pasti sedang bermimpi. Masih terasa, kan? Kue ini terlihat enak. Ayo taruh dekorasi pertama. Aku akan mulai dengan bila ini. Tapi semuanya akan jatuh. Tapi itu terlihat mengesankan. Aku tahu kamu akan kagum. Baiklah, mari kita mulai. Oh, coklat. Ini enak banget. Aku tidak tahan. Aku mau makan. Nah, sekarang aku tidak bisa berhenti. Coklat selalu jadi kelemahanku. Aku bencet mengganggumu. Tapi aku harus mengingatkanmu memakai ketemu itu untuk kue. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengusah kesenanganku. Baiklah, apapun katamu. Aku sudah meletakkan coklat pada kuenya. Dan kamu tahu, ternyata luar biasa. Aku pasti menyukainya. Aku harus hati-hati meletakkannya. Satu persatu. Itu terlihat sempurna. Sepertinya, aku harus berprofesi sebagai pembuat roti. Ini hebat, Monica. Kerja yang bagus. Sekarang giliranku. Aku akan membuat kueku lebih indah. Dan permen berwarna cerah ini akan membantuku. Aku menemukan di atasnya. Dan selesai. Lihat, kueku berubah dengan cepat. Sekarang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Itu dia. Ini adalah mahakarya. Kamu benar. Aku tidak bisa mengalirkan pandanganku darinya. Ini sangat coklat dan warna-warni. Saatnya mencicipinya. Aku sudah mempersenjatai diri dengan garpu dan pisau. Tapi, kamu lupa tentang lilinnya. Kamu tidak bisa melihat tentang mereka. Kue ini adalah hadiah untukku. Lihat, ini hari ulang tahunku. Aku lupa tentang itu. Bekembiralah. Ini perayaan, Monica. Ada apa denganmu? Ambil ini. Aku harap itu akan membuatmu tersenyum. Aku tidak butuh topi konyol ini. Aku mau kue. Tapi, itu milikmu. Lihatlah betapa indahnya lilin itu menyala. Lilin, makasih telah memberiku ide. Apa yang terjadi? Aku mau odot dan ibuku. Sepertinya susi berusaha satu tahun. Ini dia. Jangan menangis, kumohon. Sekarang dia tidak akan menghentikanku makan semua kuenya. Itu yang kamu dapatkan. Tidak seselah, kah? Aku tidak butuh dengar ini lagi. Aku hanya tertarik pada permen, coklat, dan kue itu. Wow, kue ini terlihat bagus. Aku mau nyobain. Aku siap memutar roda. Apa yang kamu lakukan, Susi? Ayo cepat. Baiklah, aku hanya melamun sedikit. Aku dapat frosting pink. Aku yakin itu pasti cocak dengan kue ini. Wow, itu dibuat dengan stroberi. Kejutan yang menyenangkan. Aku ingin mencobanya. Hmm, enak. Sangat lembut dan manis. Selamat, itu luar biasa. Itu sudah pasti. Apa kamu mau nyobain? Iya, tentu saja. Makasih banyak. Kamu yang terbaik. Ini terlihat menggugas selera. Aku bisa makan ini tanpa henti. Sekarang geliranku memutar rodanya. Kuning atau hijau? Menarik. Aku harap itu tidak kalah lezatnya dari punyamu. Nah, di mana itu? Kamu dapat atau, Monica? Aku belum tahu, tapi kelihatannya bagus. Semuanya siap untuk menghias kue. Mari kita mulai. Aku akan menggambar banyak bunga kecil. Aku juga. Itu sangat cantik. Wow, ini luar biasa. Aku senang banget. Tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang. Aku punya ide. Kita harus bertukar untuk berlesakan dekorasinya. Itu brilian. Jadi mereka akan jadi lebih cantik dan lebih cerah. Kita berhasil. Aku nggak bisa berhenti. Lihat saja betapa cantiknya bunga itu. Itu tidak mudah, tapi kita berhasil. Sini, tos dulu. Saatnya mencoba hadiah manis atas usaha kita. Ayo kita coba. Aku siap. Aku sudah ambil yang lebih besar. Oh, wow. Ini sangat lembut. Kueku melalai di mulut. Melikku juga. Ada banyak lapisan gula di atasnya. Susi, ada yang salah. Kurung mulutku terbakar. Melikku juga. Aku tidak mengerti. Terbakar. Apa itu tadi? Kenapa tiba-tiba jadi pedas? Aku tidak yakin. Tapi mungkin itu frostingmu. Kita tidak tahu itu terbuat dari apa. Mungkin kamu benar? Mari kita lihat. Oh, tidak, Monika. Itu wasabi. Sekarang jelas apa yang terjadi pada kita. Mengerikan. Aku harus melihatnya lebih cepat. Warna yang indah. Aku menyukainya. Boleh aku memutar rodanya dulu? Semoga beruntung, Susi. Makasih. Keinginanmu berhasil. Keberuntungan tersenyum padaku. Aku dapat keman kapas. Yay. Wow. Boleh aku minta? Hmm, tidak. Ini meliku. Dan aku akan menambahkannya ke dalam kueku. Ini luar biasa. Jatuh seperti jaring laba-laba. Warna ini sangat cocok dengan kueku. Maaf, Susi. Tapi aku harus memberimu pelajaran. Kamu harus berbagi dengan temanmu. Aku mau menuangkan air ke permen kapasmu. Nah, sekarang hanyalah genangan air yang manis. Dan sekarang untuk... Apa yang terjadi? Kemana perginya permen kapasku? Monika, kamu yang melukukkan ini. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Cukup. Aku sudah basah kuyuk sekarang. Tidak keren. Kamu tidak perlu menyentuh permen kapasku. Kamu yang minta. Untung aku masih punya sisa. Aku kembali terus menghias kue yang indah ini. Ini sangat indah. Aku menyukainya. Permen kapas adalah yang terbaik. Aku tidak bisa menolaknya. Anda selesai. Ya, itu terlihat bagus. Aku sangat iri. Aku yakin rasanya tidak akan mengecewakan. Permen kapas dan frosting adalah pasangan yang dibuat di surga. Makanan penutup ini layak untuk kutuku kue terbaik di dunia. Lihat dirimu, Susie. Wow, komis yang besar. Bagian terbaiknya adalah gula. Aku bisa memakannya. Aku hampir lupa tentang kuenya. Masih banyak lagi. Aku akan kekenyangan. Aku akan melakukan apapun untuk mencobanya. Bermimpin susu kamu, Monica. Tapi itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa duduk di sini dan melihat memakan. Sangat sulit untuk bernafas. Perutku penuh sampai mau meledak. Aku senang kamu akhirnya selesai. Geliranku. Yeay, aku dapat taburan. Dan ini dia. Wow, toples yang besar. Oh ya, ini sangat manis. Aku harus menuangkan semuanya ke dalam kue. Dan itu akan jadi sempurna. Aku sangat berbakat. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti. Kuemu tidak terlihat lagi. Aku bisa mencoba juga. Ini luar biasa. Kelihatan jauh lebih cantik dari kuemu, Susie. Aku tidak sabar mencobanya. Astaga, kuenya larut di mulutmu seperti awan yang manis. Dan topenya sangat renyah. Itulah yang aku sebut keseimbangan selera. Aku tidak bisa berhenti. Aku lihat kamu lagi bahagia. Aku tidak keberatan mencobanya. Oh ya, tentu saja. Silahkan. Apa-apa ini? Negara kamu, Jako tetap ke frosting. Aku tidak akan tahan dengan ini, Monica. Kita harus mengatur pertarungan makanan. Apa yang kamu lakukan? Itu sudah melompok batas. Ya, itu sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong, Pink cocok untukmu. Bella berhenti. Aku mau duluan. Aku mau duluan. Biji jagung. Lucu banget. Aku tidak mau bikin gigiku rontok. Kalau begitu, kamu tidak akan makan. Mungkin ini enak. Aduh, tidak. Seharusnya tidak begitu. Giliranku untuk melihat. Jagung coklat. Ini baru layak untuk ditunggu. Baunya enak banget. Tidak ada gunanya mengenunggu. Aku akan masuk. Ini tidak adil. Keadilan akan disajikan. Bersama dengan camelan lezat. Semuanya akan segera berubah. Kenapa kamu melakukan itu, Mary? Aku mau bikin popcorn. Luar biasa. Tidak ada keluhan di sini. Aku tahu itu akan berhasil. Apa? Syukurlah. Kirain kita ditinggalin tanpa makanan. Cabai coklat. Jangan bilang aku dapat yang asli. Kamu bisa melakukan ini, Mary. Oh, tidak. Ketakutanku benar. Ini tidak mungkin. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Ini. Kamu akan membutuhkan es ini. Aku masih takut untuk mencobanya. Cepat. Esnya, Mary. Itu sangat membantu. Makasih. Senang mendengarnya. Tapi riasanmu sedikit tercoreng. Tapi aku tidak akan fokus pada itu. Aku punya hidangan untuk dimakan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton ini. Itu sangat enak. Kita lihat saja apa dia bisa merasakan hal yang sama dengan cabai ini. Hei, kamu masih punya satu lagi. Terima kasih banyak. Oh, benar. Makasih telah menunjukkannya. Tobi, sasti aku melewatkannya. Ah, pedas. Ini, air. Aku sangat senang mangkuk ini ada di sini. Jam coklat? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Punyaku juga terlihat enak. Tapi rasanya sangat buruk. Plastik tidak bisa dibandingkan dengan coklat. Ya, makasih sudah ngengetin. Sangat kasar. Maaf, tapi ketika permainan ada di atas meja, tidak ada namanya berbagi. Lihat saja berapa banyak coklat yang aku punya. Aku akan jadi gila karena cemburu dan lapar. Semoga aku bisa memutar waktu. Tunggu, aku bisa. Ini tidak bisa dipercaya. Oh, man. Makasih untuk itu, Mary. Sekarang kamu harus berbagi denganku. Tidak, nggak mau. Kamu serakah banget sih? Perutku penuh dengan coklat. Beri aku jam itu. Jangan sentuh itu. Lepas. Apa yang kamu lakukan? Kita jadi tua. Akhirnya semua kembali seperti semula. Aku tidak suka tampilan kaktus ini. Tidak bisa mengatakan hal yang sama. Kok bisa sih? Aku sial banget. Mungkin aku bisa membalikkan ini. Si kecil ini harus dicukur. Ini yang bagus. Sekarang makanlah. Ini sangat pahit. Aku rasa potongannya tidak membantu. Aku harus menghilangkan rasa itu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Awesome. Kalim penyairam? Itu penuh dengan air. Hei, aku butuh itu supaya kaktusku tumbuh. Oke. Baiklah. Aku akan ambil yang lebih besar. Itu juga hilang. Miri. Oke. Baiklah. Aku masih punya satu cadangan terakhir. Aku akan ambil itu. Tidak, tidak boleh. Aku tidak akan menyerah. Oh. Oh. Hmm. Wow. Apa yang terjadi? Wow. Aku berhasil. Aku memadu kaktus coklatku tumbuh. Hmm. Enak banget. Hmm. Bagi dikit dong. Oke. Ya oke. Ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hahaha.